Saya adalah orang tua daripada orang tua, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga orang hidup daripada anak saya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil angkala untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan perubahan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke jalanan perjuang, eh sorry, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, saat itu sebagai orang tua saya punya kira untuk lebih menceritakan. Hari ini kami tim Hotman 911 datang ke Cirebon dengan juga didampingi oleh langsung keluarga Arma Humafina, yaitu Mardiana di sini, kakak kandung, Hendak memberikan beberapa tanggapan atas perkembangan akhir-akhir ini, ya. Yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Sakatata, ya. Di mana, di mana tidak ada nofum, tidak ada nofum, ya. Nofum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan, itu arti nofum. Bukti yang sudah ada, tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu, itu arti nofum. Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan nofum, sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, berarti bukan nofum. Kalau tidak ada nofum, berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Jadi, dasar maksudnya sudah tidak ada. Kalau pendapat-pendapat media itu tidak ada artinya apa-apa, itu bukan bukti alasan PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah nofum. Nofum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan, tapi tidak ditemukan sehingga tidak dijadikan barang bukti, itu arti nofum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti, maka itu bukan nofum dan oleh karenanya PK harus ditolak. Yang kedua, mereka mendalilkan, ada itulah foto dari almarhumah Fina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka. Tidak, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya, ya kalau sampai meninggal keseret jalanan ketimpa, pasien harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini, sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya, ini ya. Tentu kan ini tidak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana, patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat, ini tom, kan ini ada bambu ya. Samurai sama bambu. Samurai sama bambu. Kalau tusuk begini, tentu ini tidak kena, semua bersih. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan aspal, hancur atau ketabrak. Ini malah inggal. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan. Bukan pengediayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya, namanya sudah digebuk begini, jatuh ya, bisa kenalah sama bautnya. Jadi lagi-lagi, patah itu dalil tersebut.